Intro Hai semuanya Sebelum videonya dimulai Gue mau kasih dulu pengumuman Pemenang giveaway Di video yang ini nih guys Jadi disitu gue bilang Gue akan kasih Sebuah giveaway berupa hoodie Ya gambarnya seperti ini Gitu kan Nah ini adalah bentuk apresiasi gue bagi teman-teman semua Yang memang sudah nonton dari Awal episode gue waktu touring di Eropa Lalu Sampai kelar gitu kan Dan ya pokoknya gue akan kasih pengumuman Dan yaudah gak usah basah-basih Langsung aja kita mulai Jadi ini gue mau gunakan dari Websitenya komenpiker.com Yaitu disini dia ada Apa namanya kayak aplikasi untuk Youtube Video dari Youtube Ya komentar-komentarnya akan dia pilih secara random Habis itu Mana nih Untuk pastainnya disini Kita pastain dulu Pokoknya pemenangnya itu Kan gue kasih pertanyaan ya Gue kasih pertanyaan Oli apa yang gue pakai Ketika waktu gue Touring di Eropa kemarin Gitu kan Terus ya pokoknya Kalian bisa langsung jawab aja Dan pemenangnya nanti akan gue langsung kontaknya Lewat di kolom komentar tersebut Jadi nanti akan gue langsung Reply Si komentarnya Si pemenangnya gitu ya Oke langsung aja kita bisa mulai Start travel Set Nah ini dia Pemenangnya Chandra Kurniawan The one and only Shell Advance 10W40 Buat olinya Tolong Shell Kali bisa lanjut kerjasamanya Biar bisa lihat touring-touringnya lagi Tapi mungkin yang nextnya Indonesia Edition Oke ini dia Pemenangnya Selamat Kepada Chandra Kurniawan Lo mendapatkan Sebuah Hoodie Ya Sebuah merchandise hoodie Sebentar gue ambilin dulu Ini dia Salah satu Ya bisa dibilang Salah satu karya gue juga Karya terakhir gue Ini adalah merchandise HD supply Itu buatan gue sendiri Kepada Chandra Kurniawan Ini Ya langsung Apa namanya Gue langsung nge-record juga Si screen recordnya Jadi gak ada yang dicurang-curangin Oke Kalau begitu Sudah menuntutin pemenang giveaway-nya Kalau begitu Kalian bisa langsung Nonton Topik video utama kali ini Enjoy the video Hai guys Kembali lagi dalam video gue Gimana kabarnya Semoga kabarnya baik-baik saja Dan dalam video kali ini Sesuai judulnya juga Gue mau bahas Soal salah satu pabrikan dari Ducati Yang baru-baru ini Atau belakangan terakhir Suka menggunakan Embel-embel Atau Salah satu produk lainnya Terutama produk Flagship-nya Gitu kan Yang kayak Panigale Sama Street Fighter V4 Itu ada satu kategori baru Dan satu segmentasi baru Yang di belakang itu ada Embel-embel Namanya SP Sejarahnya memang Ducati itu Kalau misalnya Kayak kita ngomongin Soal Tipe-tipe Lineupnya gitu ya Bukan secara motornya Tapi maksudnya Versi-versi Atau varian-variannya Itu Kalau kita ngomongin Panigale sendiri Ada yang Sebutannya Tricolore lah Ada yang S version lah Ada yang Air version lah Ada yang Superlegera lah Dan ini yang terbaru Ada yang SP version lah Gitu kan Why Apa maksudnya Dari SP ini Karena Kalau gue liat secara Speknya Itu kayak Lebih mirip-mirip Kayak S version Tapi dengan Penjob yang berbeda Dan Satu atau dua Teknologi Yang berbeda juga Gitu Jadi menurut gue Ini kayak Gimiknya Ducati itu Ternyata gini ya Soalnya Kalau misalnya Kita ngeliatin Dari urutan Kastanya Gitu ya Yang kalau kita Ngomongin Panigale Panigale itu Ada yang Panigale Basic Panigale S version Terus muncul nih Panigale SP Gitu kan Terus Panigale R Baru yang terakhir Adalah Panigale Superlegera R version Adalah homologasi Versi balap Dari Ducatinya Kalau misalnya Kalian pengen Ngerasain sensasi Motor balap Dari Ducati Ya belinya Yang versi R ini Sedangkan Kalau Superlegera itu Lebih ke Motor Motor collection Motor cantik Motor yang Full high end Dengan spare part Dan part body Teknologi yang Paling canggih Paling mendekati MotoGP Tetapi pada Kenyataannya juga Tidak dipakai Di dunia balap Seperti kayak Di WSBK Ya full electronic Segala macem Kayak gitulah Pokoknya Indinya Basic sama yang S version ini Untuk Panigale sendiri Dia sebenarnya sama Kurang lebih sama Yang bikin beda itu adalah Ya suspensinya S version sama yang basic Jadi yang S version itu Dia all in Yang sudah full electronic Adjustable gitu Jadi memang canggih Tapi sebenarnya Gak se canggih Superlegera Dan Kalau yang R itu Dia teknologinya Tidak se canggih Superlegera Tetapi Lebih canggih Daripada yang S version Dan munculannya SP SP ini Apa Kadang gue gemas Sendiri gitu Ngeliatnya Ducati SP Buat apa Anjir ada gitu Terus Ada Sequelnya Itu ada Sequelnya SP2 Apa bedanya Tapi kalau SP2 Di Street Factor V4 Gue masih paham Kenapa Karena Yang versi R Itu cuma ada Di versi Pandigale Bukan Street Factor Jadi mungkin SP2 Gue masih lebih Mengerti Kenapa ada Tetapi pada Kenyataannya Secara horsepower Pun juga Gak beda jauh Dan bahkan Sama Gitu loh Jadi Ya balik lagi Itu apa Gimiknya Apa Mencari cuan Dengan MBL-MBL Gimik SP Ya mungkin Kalau misalnya Ada orang Ducati Yang nonton Ya sebenarnya Lebih ke Apa ya Kita bahas Indonesia Atau mungkin Orang Ducati Indonesianya Gitu kan Halo SP ini Menurut gue Useless Gitu Karena Kalau misalnya Ada orang Yang pengen Beli Ducati Gue lebih akan Menyarankan Kalau gak yang S Versi Ya mending Belinya yang R Versi Aja sekalian Karena jatohnya SP ini adalah Lu pengen beli R Versi Tapi belum Kesampean Jadinya Dibikinnya SP Versi Ini Gitu Gue cuma Kayak Menyampaikan Keresahan Gue Yang itu Aja Karena gue Pengen Banget Mengutarakan Opini gue Soal itu Ya Gimana deh Menurut kalian Ya Itulah Opini gue Cukup terus terang ya Dan Apa adanya Gitu Karena memang Iya Gitu Bahkan Sekelas Ducati aja Gimiknya tuh Maruk juga Gitu Kayak pengen Semua model Tuh ada Gitu Dan SP ini tuh Apakah Singkatan dari Special Product Atau Special Super Gue gak paham Gue gak paham Terus terang Gue gak paham So ya Paling Begitu aja Opini gue Soal SP lain Dari Ducati Terutama untuk versi flagshipnya Karena untuk SP ini Sejauh ini Masih ada Untuk Panigale Street Fighter Sama Monster Nah Monster juga kayak Monster SP Apa Itu apa Gue gak tau Oke Kalau begitu Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini Jangan lupa di like Comment Dan subscribe Jangan lupa juga untuk Nyalakan notifikasi lonceng Di channel ini Supaya gue nanti ada video baru Kalian bisa dapet notifikasinya Di smartphone kalian Kalau begitu Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Peace Sampai jumpa di video berikutnya 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 어디 sa using Se weather MUSIC Sampai jumpa di video berikutnya